Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya, di Emir Widya Channel. Salam Sound Profesional Indonesia. Kali ini kita akan belajar sesuatu. Di hadapan saya ada Behringer X32. Baru selesai service. Dan apa yang terjadi? Bagian jack ini habis semua. Karena apa? Karena orang sering menyambungkan, menyambungkannya dengan output komputer. Ada jack kecil di sana? Mungkin kalau saya tidak salah ada jack kecil. Itu akibat dari banyak orang yang memaksakan yang seperti ini. Karena apa? Yang ini kalau kita sambungkan dari komputer, ini biasanya orang tidak pakai cannon seperti ini. Mereka pakai jack saja. Dan bagian ini, jack ini habis. Karena apa? Karena ada arus yang tembus. dari jack komputer itu ke PCB dari X32. Pertama yang saya pikir itu bukan masalah besar. Tapi ternyata kawan saya habis 4 juta setengah. Inilah spare part yang diganti. Ini adalah bagian mainboard. Mainboard daripada X32. Saya akan perlihatkan. Ini adalah mainboard daripada X32. Dan kalau kita bisa perhatikan di sini, ada bagian yang oleh bagian service daripada service-nya Behringer di Bandung, diberi tanda panah. Saya pikir pada saat jebol, itu hanya op-amp-nya saja. Atau IC kecil yang untuk mengolah dari sinyal menjadi sinyal audio. Dan itu ada di bagian daripada dekat, daripada jack. Tapi ternyata dia mengatakan begini, dari jack itu tembus sampai ke yang diberi tanda panah. Makanya pemirsa bisa melihat mungkin di kamera di sini, bahwa bagian ini agak sedikit gosong, dan juga kusam. Ini sudah dapat dibersihkan, tetapi ini tidak jalan. Harga daripada kart ini sendiri adalah 4.500.000 rupiah. Jadi ini adalah otak pikir daripada X32. Yang selama ini kita tidak pikir, ah itu mudah-mudah saja, itu bisa kita sambungkan dengan komputer, dengan alat lain. Tapi kalau sudah kena ini, ya 4.500.000 rupiah. Lumayan. Baik, saya akan demokan. Ini sudah jalan semua. Saya sengaja ambil output-nya dari AUX, dan AUX ini saya akan coba sudah berjalan semua. Saya ambil speaker dari AUX, dari ini AUX 1, 2, 3, 4, 5, 6. Input-nya saya masukkan ke AUX 6, dan menggunakan sound card biasa, sound card Ugreen. Jadi sudah jalan. Jangan tiru ini di rumah. Supaya cepat saja saya pindahkan. Sudah jalan semua. Jangan tiru ini sekali lagi. Pada awalnya semua output jack ini tidak jalan, karena mereka coba ambil dari jack-out AUX ini, ke komputer untuk live streaming. Begitu jack ini habis, headphone juga diambil, dicoba diambil, dan headphone-nya juga terbakar. Jadi semua output jack yang ada di samping ini, di samping di handle ini, punya headphone habis. Output ini juga habis. Jadi saya harapkan pemirsa lebih berhati-hati, pergunakan sound card itu lebih baik, karena ini yang memisahkan antara komputer kita dengan mixer kita. Jangan lupa bahwa peralatan audio saat ini bukan lagi peralatan analog yang besar-besar, tapi berupa komponen SMD atau Surface Mount Device ini yang kecil-kecil. Jadi saya berharap kita semua bisa mengerti, dan Anda boleh mencobanya sendiri di rumah, supaya bisa menggunakan sound card dari komputer. Terima kasih. Salam Sound Professional Indonesia.